Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F-Family Channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu DJI Drone Video 4K Ultra HD hari ini akan melihat rumah di tengah galian terdalam tol Cijago Sexy 3 Jor 2 tentunya tidak hanya melihat rumah kita akan melihat seluruh progres yang ada di ruas Krukut sampai dengan area sebelum memasuki jembatan sungai pesengrahan atau tempatnya masih di area gerbang Tolimo dan karena banyak permintaan untuk penampilan atau tampilan dari map view maka langsung saja saya gabungkan kita ambil dari drone view disini nantinya kita akan coba ambil map view dari titik Simpang Susung Krukut sampai ke arah gerbang Tolimo seperti apa? maka saksikan video ini sampai habis jika memang sobat keluarga semua penasaran tentang informasi dan juga view dari yang ada di pembangunan tol Cijago Sexy 3 baik, bagi yang ingin tahu ini sebenarnya ada di mana saya berada di Overpass Pelita ini adalah dulunya Jalan Pelita maka silakan bisa di search di Google Jalan Pelita Kota Depok disini dekat akses untuk di Jalan Limu ataupun Meruyung saat ini pembangunan Overpass Pelita yang akan menghubungkan Jalan Pelita tentunya jadi Jalan Pelita ini nanti akan memasuki ke Jalan Aman Iskandar jika kita terus mengikuti jalur ini ke arah kanan saat ini prosesnya sudah pembesian, sudah pemasangan galvalum dan tampaknya mungkin setelah pembesian ini kita akan melihat memasuki ke pengecoran dan seperti yang terlihat pada video jadi disini sudah pemasangan galvalum semua namun untuk area granular untuk mengisian abutmennya belum dilakukan sekali lagi Jalan Overpass Pelita ini menghubungkan Jalan Pelita baik itu menuju ke arah Aman Iskandar ataupun sebaliknya sedangkan sekarang yang kita lihat adalah area gerbang tolimo dan area pengerjaan Overpass Limoraya nah ini adalah gerbang tolimo gerbang tolimo itu memang bentuknya terima kasih banyak yang sudah mungkin mengkoreksi ada banyak desain yang keluar seperti desain garpu trisula jadi ada tiga lah tiga-tiga garis garpu namun ada juga yang menggambarkan atau mendesainnya sangat rapi atau bisa dibilang sisinya sama jaraknya begitu ya antara titik main root ke bagian sisi kiri ataupun sisi kanan garpunya namun kalau yang saya lihat justru nantinya sepertinya tidak akan sama jaraknya antara main root dengan sisi kiri garpu dengan sisi kanan garpunya makanya saya jadi tidak berani menggambar ya lebih baik kita tunggu-tunggu aja nanti ya sampai nanti benar-benar berbentuk garpu karena setahu saya nantinya kan itu berada di seberang naman Iskandar untuk area garpu satunya sedangkan nantinya juga ada sedikit pelebaran jalan yang sudah kita sama-sama lihat ada pelebaran atau ada sudah ada pembongkaran bangunan ya di titik yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya jadi tidak semuanya harus saya tampilkan lagi jadi sekarang saya ingin tampilkan aja mengenai progress dari overpass dari overpass limu ya jadi ini adalah overpass limu yang nantinya akan berada di bagian atas main root tol Cijago seksi 3 nah seperti apa sih pengerjaan jalan utamanya ya karena berada di bawah overpass nah ini saat ini kita sudah melihat nih kemarin ada yang bertanya kan bagaimana tentang pembuatan bagian jalur dari main root karena berada di kolong overpass saat ini kita sudah melihat bahwa sudah digali nih jadi dilakukan penggalian tanahnya nanti kan overpass ini dia akan terus pemasangan besi ya pembesian terus setelah pembesian perkerasan nanti sehingga overpassnya itu naik dia ya seperti apa proses dari pekerjaannya atau progress pengerjaannya ya mungkin ada yang penasaran gimana sih caranya pembuatan dari overpass ini nah maka seperti yang kita lihat tiang-tiang pancangnya kan sudah dibangun ya sudah ditancapkan maksud saya jadi tiang-tiang pancang yang sudah ditancapkan itu nah ditancapkan ke dalam tanah ya dibenamkan ke dalam tanah maka bagian atas yang tidak digunakan maka nantinya akan dipotong ya seperti kita lihat ada potongan-potongan tiang pancang di sini ada 1, 2, 3 potongan tiang pancang nah itu adalah untuk fondasi bagian dalam sedangkan untuk ke atasnya kita lihat sendiri ini sudah mulai menggunakan yang namanya perkerasan ya perkerasan beton nah disini kita lihat disini sudah ada pembesian bagian atas ini belum dilakukan proses perkerasan sedangkan untuk yang dipasangkan backisting kita lihat ya ada backisting backisting itu yang menahan corcoran ya menahan pengerasan ini proses perkerasan ini sehingga bentuknya sesuai dengan yang diharapkan dari abutment ini adalah abutment jadi overpass itu terdiri disini 2 abutment dengan 1 pilar di tengah nah kita lihat disini ada satu tiang pancang ya yang masih menancap nah itu adalah merupakan bagian dari pilar di tengah sedangkan di depan sana ya dekat dengan excavator berwarna hijau itu adalah bagian dari abutment yang satu lagi ya nah saat ini kita lihat ada excavator berwarna kuning ini area yang dikerjakan sedang berada di area pilar jadi memang overpass limo ini sudah dilanjutkan pekerjaannya dan nantinya diantara pilar dengan abutment itulah yang menjadi main route atau jalan utama tol Cijago Seksi 3 ya jadi ini bisa dibilang area gerbang tolimo yang paling ditunggu oleh tol serpong Cine Re Seksi 2 kenapa paling ditunggu karena konstruksinya tol serpong Cine Re Seksi 2 itu sebenarnya sudah selesai sejak Desember dan ya mungkin ada sedikit-sedikit perbaikan perbaikan sama halnya dengan di tol serpong Balaraja nanti akan saya update mudah-mudahan dalam pekan ini bisa saya update terkait dengan perbaikan-perbaikan minor yang ada di tol serpong Balaraja yang mungkin menunggu kapan sih dimulai maka ditunggu video berikutnya nah kalau tadi kita melihat dari lebar dari abutment overpass kalau kita terbangkan lurus maka ini akan ketemu dengan area yang juga sudah dilakukan pembongkaran bangunan yang menjadi area pembebasan lahan makanya ini disini tidak hanya di sisi kanan yang dibongkar tapi di sisi kiri juga masih ada beberapa bidang lahan yang nantinya akan juga dibongkar sebagai bagian dari pelebaran jalan yang memang memasuki area gerbang tolimo nah terus untuk yang kesananya dimana pembebasan lahannya atau pelebaran jalannya mari kita coba lihat ya sekarang kita coba arah sebaliknya jadi ini adalah tadi kita ke arah jalan nama Iskandar sekarang ini video ini kita mengarah ke arah kubamas kalau yang masih bingung mungkin ada yang belum familiar saya sampaikan arah-arahnya jadi supaya bisa terbayang ini kalau kita luruskan perjalanan ini kalau terbang lurus kesana maka menuju ke arah kubamas oke nah sekarang ini di titik ini adalah bagian kendaraan proyek nah sedangkan untuk pembebasannya ada disini nih yang sedang di apa yang sudah dibongkar bangunannya sebelumnya sudah dibongkar ya nah disini nih terakhirnya area yang seharusnya nanti akan di lebarkan juga jadi bagian nanti trisula garpu trisulanya ada tiga maksudnya trisula itu maksudnya ada tiga tiga garpu tiga tiga tusuk tiga tusukan bagian tengahnya adalah main route sisi kiri kanannya adalah bagian akses keluar masuk dari gerbang tolimo jadi sisi kiri dan kanan adalah akses masuk akses keluar dan akses masuk yang berbeda sudah pernah saya buatkan contoh alurnya dan saat ini kita lihat ada bagian sisi pengecoran jalan ini adalah yang saya sampaikan pada video video sebelumnya bahwa disini ada jalan warga yang nantinya dibangun atau dikerjakan menjadi jalan warga persis di samping jalan tol jadi nanti inilah kurang lebih gambarannya karena jalan swadaya yang sekarang kita gunakan mungkin atau sebagian warga masih gunakan nantinya kan itu juga akan terdampak dari pembangunan Tolci Jagotiga untuk itulah nanti akan ada dibangun jalan di samping Tolci Jagotiga atau di samping gerbang Tolimo yang menjadi akses beberapa rumah atau pemukiman yang memang masih ada di lokasi dan inilah rumah yang masih tinggal satu ini dari area galian terdalam ini area galian terdalam kalau kita lihat disini sudah tidak dihuni jadi saya juga sudah coba tanya disini pemilik rumahnya mudah-mudahan menonton kalau menonton bisa tulis di kolom komentar jadi yang pemilik rumahnya itu sudah tidak tinggal disana namun masih menunggu pembayaran makanya ini belum berani di apa-apain belum berani di gali atau belum berani dibongkar karena kalau petugas salah sedikit artinya bagian memang belum dibayar lalu dibongkar itu bisa jadi tindakan berbahaya karena ada hukum ada pidananya makanya tidak boleh macam-macam tidak boleh salah untuk itulah saya selalu menyampaikan informasi informasinya itu benar-benar harus akurat kalau disini mana yang sudah dibebaskan mana yang belum dibebaskan tadi saya zoom sedikit agar bisa terlihat rumahnya sekarang tidak di zoom sekarang mari kita coba pantau lagi terus ke depan jadi disini banyak sekali ekskavator yang bekerja jadi disini kerjaannya ekskavator benar-benar wilayahnya ekskavator galiannya benar-benar udah kayak galian tambang disini udah bukan lagi kayak pemukiman disini jadi benar-benar udah kayak tambang banyak coak-coaknya tapi saya mungkin ingin memberikan masukan ini kan bisa dilihat bagaimana dampak pembangunan saat ini saya tidak tahu mengapa alasannya dari pemerintah melakukan pembangunan berjalan sambil melakukan proses pembebasan yang ternyata dampaknya menurut saya yang paling merasa dirugikan itu adalah masyarakat atau warga kan kalau kayak gini coba lihat ya warga yang jadinya tidak bisa masuk belum lagi kalau kalau yang tidak punya rumah kedua artinya benar-benar itu cuma rumah satu pernah saya temukan di beberapa wilayah akhirnya mereka harus kontrak dulu gitu ya kan kontrak ngeluarin uang dulu padahal uangnya belum dibayarkan ada yang sampai bela-bela lain ada yang ngutang dulu pinjam uang dulu maksud saya ini mudah-mudahan pemerintah yang mungkin mendengar atau pemanggu kebijakan saya enggak tahu kenapa alasannya sambil berjalan sambil juga pembebasan lahannya dilakukan udah gitu pembebasan lahannya itu enggak enggak merata kayak tadi ada satu rumah tersisa satu jadi di kerukut juga pernah demikian sebelum si masuk kerukut itu bisa dibongkar seperti itu itu banyak hal terjadi di area pembangunan menemudahan ada perbaikan ini adalah sifatnya apa ya masukan yang membangun Alhamdulillah kalau syukur-syukur didengar dan saya tidak tahu mengapa bisa sampai demikian karena pasti yang merasakan adalah masyarakat warga masyarakat yang tentunya merasa didegikan akibat belum dibayarkan atau mungkin ada kendala-kendala yang saya tidak tahu karena itu adalah sifatnya pribadi dan tidak ada informasi apapun di publik terkait dengan mengapa pembebasan lahannya itu masih bolong-bolong ataupun mencolok-mencolok begitu ya ya begitulah kurang lebihnya tentang pembebasan lahan sekarang kita lanjutkan ini adalah wilayah pengerjaan dari box traffic Arisuta yang masih dalam proses pembesian dan nantinya disitu juga ada box Calvert Kaligrogol disini juga masih proses penimbunan tanah seperti saya katakan bahwa terakhir penggalian itu berada di sekitar overpass pelita maka setelahnya setelah overpass pelita sampai dengan sini ini adalah jalan pendowo ya mudah-mudahan terbayang ya bagi yang sedang melihat di google maps mungkin jalan ini di jalan pendowo di depan adalah Wisma Chakra ke depan lagi adalah merupakan area simpang susun kerukut ya jadi ini adalah gambaran dari pengerjaannya nah jalan pendowo yang baru tampak sedang masuk ke area pengecoran sedangkan untuk box traffic Wisma Chakra dan pendowo juga sebagian sudah ditutup bagian atasnya sebagian belum dan ke depan sana tentunya sekali lagi merupakan bagian dari simpang susun kerukut yang menghubungkan sekali lagi simpang susun kerukut itu adalah menghubungkan tol Cijagutiga dengan tol Desari jadi kalau main rootnya itu gak perlu masuk ke simpang susun ya tapi dia lurus-lurus aja jadi gak tidak disebutkan dalam delapan ram tersebut ya jadi mudah-mudahan tidak bingung jadi kalau dari gerbang tol kukusan menuju ke gerbang tolimu ataupun menuju ke arah tol serpong cinere maka dia tidak perlu masuk ke area simpang susun kerukut yang muter-muter itu gak perlu ya tapi tinggal lurus-lurus aja ya kecuali kalau memang seperti saya sampaikan simpang susun kerukut itu adalah menghubungkan tol Depok Antasari dengan tol Cijago dan sekali lagi itu adalah dua tol yang berbeda jadi kalau kita pindah tol maka kita bayar lagi gitu ya jadi kita tuh bayar tol disesuaikan dengan ruas jalan mana yang kita akan gunakan gitu oke sekarang kita akan coba pantau dari map view ya sesuai dengan permintaan dari sobat keluarga semua di komentar ya di kolom komentar katanya bang minta tolong dong dibikinkan map view nya agar menjadi bayangan perkembangan yang mungkin ada di tol Cine Re Jagorewi seksi 3 oke ya baik kita akan coba buatkan map view nya kita akan maju terus ke depan ini adalah masih di area Wisma Cakra jadi ini adalah kita akan memasuki ke area Wisma Cakra kita akan masuk ke progress di box traffic ya box traffic Wisma Cakra dan Pendowo nah kita akan maju lagi ke depan nah disinilah kurang lebihnya box traffic Wisma Cakra dan Pendowo kita akan melihat bagaimana nantinya akan ada jalan Pendowo yang baru kita lihat ya ada jalan Pendowo yang baru dan sekali lagi disebutkan box traffic maka artinya jalan box traffic ini berada di bawah jalan utama tol Cijago 3 berarti disini juga nanti akan ditimbun tanah ya dan saat ini belum kita lihat ada timbunan tanah dan sekali lagi berarti disini nanti akan ada progress-progress berikutnya akan ditimbun dengan tanah ya jadi jalan utama tol Cijago 3 berada di atas dari box traffic tersebut begitu juga dengan disini nanti jalan Pendowo itu dia akan di bawah sedangkan jalan utama tol Cijago 3 itu berada di atas nanti akan ditimbun tanah terus berarti nanti disamping jalan Pendowo yang baru juga akan dibuatkan semacam kayak dinding penahan tanah sepertinya ya karena seperti saya katakan bahwa jalan utama tol Cijago dari Cijago dari Cijago 3 itu di titik overpass pelita tadi sampai ke titik ini nantinya akan ditimbun tanah ya nah disini ada JPO jembatan penyeberangan orang untuk jalan Pendowo namun sekali lagi hanya untuk orang kalau untuk kendaraan sudah dibuatkan jalan barunya memutar di box traffic Wisma Cakra dan Pendowo seperti yang terlihat juga untuk area JPO tampak sudah dinaikkan jadi sudah prosesnya sudah naik ke atas bagian terkerasan atau bagian pengerjaan pilar-pilarnya bagian tiang-tiangnya begitu ya nah disini juga sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa disini juga akan ditimbun oleh tanah karena kita juga akan memasuki area pengerjaan dari box traffic Arisuta nah box traffic sekali lagi yang disebut dengan box traffic maka dia berada di bawah apa namanya di bawah jalan utama tol Cijago 3 jadi jalan utamanya nanti berada di atas begitu juga dengan box calvert ada box calvert kali grogol disini saya tidak tahu apakah nantinya akan dibuatkan konstruksi susun atau bentuknya bersampingan kalau menurut saya nantinya bersampingan karena petugas sudah sampaikan ke saya bahwa nantinya jalurnya ada di jalur kali yang sekarang digunakan atau kali yang existing jadi tidak membuat jalur baru nah makanya nanti yang dibuat jalur barunya adalah justru untuk detur jalan kali grogol yang baru jadi cuman kayak semacam apa ya jalan peralihan sementaranya untuk saluran air nanti dibuatkanlah box calvert kali grogol setelah jadi barulah nanti dialirkan ke jalur yang sebenarnya atau jalur yang sebelumnya itu yang saya dengar ya dari penjelasan petugas disini kita lihat ada area yang melebar karena area yang melebar inilah bentuknya galian slup untuk penahan tanah ya dia galian slup bukan dengan yang panjang ataupun dengan bore pile ya tapi dengan galian slup makanya disini dia area agak melebar nah yang kita lihat saat ini adalah merupakan overpass pelita sekali lagi overpass pelita itu adalah menghubungkan jalan pelita oke ya dan di depan sini adalah merupakan bagian dari jalan limo raya dan juga pengerjaan untuk overpass limo mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan menemudah terbayangkan gimana kondisi terkininya dari pembangunan tol Cijago 3 baik dari drone view ataupun juga map view nya sudah terlihat dengan jelas ya jika ada saran masukkan ataupun juga pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya tol Cimagis Cibitung terbaru tol Cibitung Cilincing terbaru dan juga tol Serapuang Balaraja terbaru berikutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton